Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Indonesia raya Merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia raya Terima kasih hari ini disiakan dulu kembali Untuk kita semua Yang saya hormati Bapak PLT Wali Kota Mita Bapak Dr. Andes Santoso MPD Yang saya hormati Kepala PBJS Tenaga Kerja Yang saya hormati Narasumber Koksok Pengembangan wawasan dalam pengelola usaha Yang saya hormati Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Yang kami hormati dan kami panggalkan Para pelaku usaha Mikro Berserta Woksok Pengembangan wawasan dalam pengelola usaha Dan seluruh Asumi Kota Mita Bersama Asumi Kota Mita Apapun jadi Alhamdulillah Mengawali kegiatan ini Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan Nikmat, rahmat Dan karunianya Sehingga pada pagi hari ini Tanggal 2 Maret tahun 2020 Kita masih dapat hadir Dan mengikuti pembukaan workshop Dalam keadaan sehat Baratia Amin Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Sempat ini dapat membawa Hasil yang bermanfaat Bagi kita semua Dan bagi masyarakat Kota Mita Pada umumnya Nyung Sehu Bapak PRT Wali Kota Yang saya hormati Ngakutan Pada pagi hari ini Kita Memang untuk seluruh ASM itu Jadwarnya adalah Pakaian jadul Dan Karena Asumi ini juga Bagian dari kita Bahwa Pada pagi hari ini Ibu-ibu yang cantik Dan sedikit Bapak-bapak yang ganteng ini Semua sudah Memakai baju jadul Bapak Alhamdulillah Dan Saya juga Mohon maaf Kepada Tara sumber Kemarin Gak sempat Untuk memberikan tahu Mungkin nanti Kedepannya Kita juga Bersama-sama Bahwa Kita mempunyai Kebiasaan Jadul Tanggal Tiap Awal bulan Tanggal 1 Bapak PRT Wali Kota Pintar Yang saya hormati Sebelum dimulainya Workshop ini Mohon berkenan kami Akan melaporkan Beberapa hal Sehubungan dengan Kegiatan Workshop Ada Tujuan Daripada Kegiatan ini Adalah Pertama Mendukung Visi Kota Pintar Dalam Memujudkan Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Prinsip APBD Pro-Rakyat Kemudian Selanjutnya Memberikan Ruang Dan Fasilitas Kepada Pelaku Usaha Mikro Yang ada Di Kota Mikro Untuk Meningkatkan Wawasan Dalam Mengelola Usaha Yang penyar Untuk Yang ketiga Yaitu Membentuk Pengusaha Membentuk Pengusaha Mikro Yang tangguh Dalam Memanajemennya Usaha Sehingga Pengusaha Ini Bisa Memisahkan Antara Kegiatan Keluarga Kegiatan Usaha Khusususnya Dalam Mengelola Keuang 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 Kemudian Selanjutnya Sebagai Sarana Penguatan SGM Dalam Mendorong Dan Meningkatkan Tunggu Kembangnya Ekonomi Kreatif Dan Yang terakhir Yaitu Memberikan Informasi Kepada Pelaku Usaha Mikro Tentang Manfaat Program Pemerintah Melalui BBJS Ketenagakerjaan Kemudian Bentuk Daripada Kegiatan Pada Kesempatan Kali Ini Yaitu Workshop Atau Seminar Guna Mendapatkan Wawasan Dalam Mengelola Suatu Usaha Yang Benar Kemudian Motivasi Para Pelaku Usaha Mikro Untuk Mempercepat Peningkatan Kriterianya Menjadi Usaha Kecil Ataupun Menengah Nyus Bapak PLD Wali Kota Pemerintah Kota Mbita Ini Mempunyai Asumi Yang Sangat Berpotensial Sekali Pak Wali Mudah-mudahan Bahwa Setelah Pak Wali Selesai Di Dalam Pembukaan Ini Ada Hal-hal Ataupun Peningkatan Yang Sangat Mengetah Untuk Para Asumi Yang Ada Di Kota Amlitar Ini Jadi Kita Tidak Kalah Sekali Pada Produk-produk Yang Ada Di Luar Bapak PLD Kita Punya Banyak Sekali Usaha-usaha Dari Pada Teman-teman Asumi Asumi Kota Amlitar Apapun Jadi Bersama Asumi Apapun Jadi Alhamdulillah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Narasumber Pada Workshop Ada Dua Yaitu Pertama Dari Pimpinan Kelompok Pengusaha Tangan Di Atas TBA Kota Bitar Terima Kasih Pak Atas Gerahuannya Kemudian Yang Kedua Dari Pimpinan BPJS Tenaga Kerjaan Jatang Kota Bitar Sedangkan Peserta Workshop Adalah Para Pelaku Usaha Mikro Kota Bitar Sejumlah 150 Orang Sumber Danya Yaitu Biaya Penyelenggaraan Ini Bersumber Dari APBJ Kota Bitar Tahun 2020 Yang Pertama Diserahkan Kartu Peserta BPJS Ketenagaan Kerjaan Kepada Ibu Asnah Rosida Bapak Ibu Kita Berikan Aplaus Dan Saya Silahkan Kampus Peserta BPJS Ketenagaan Kerjaan Kepada Ibu Sofiatu Fauzia Mau Dijing Pak Wali Untuk Berfoto Bersama Di seluruh Indonesia Ketika terjadi krisis ekonomi Pada tahun 1997 1998 Sampai 1999 Itu yang Mampu Bertahan Di terpabat Krisis ekonomi Di Indonesia Ini Di antara sekian Sekian Usaha Usaha Menengah Ke atas Tetapi yang Mampu Exist Tetap Bertahan Ini adalah Tidak Dalam Kecuali Para Pemusaha Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Kumbang Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Kolek Bisa Diterpabat Ekonomi Yang Luar Biasa Bata Tahun 1997 Sampai 1999 Tapi Justru Dari UMKM Ini Yang Exist Ini Membuktikan Bahwa Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Menengah Ini Kalau Dimanaj Secara Bagus Ternyata Memiliki Kekuatan Yang Luar Biasa Ketangguh Hanya Untuk Tetap Exist Bisa Itu Menjalankan Usahanya Luar Biasa Berkat Itulah Penafas Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pol Buk Fadidah Bung Karno Bahwa Indonesia Harus Mampu Berdikari Di Bidang Ekonomi Yang Interpretasi Tepuk Jawabannya Adalah Munculnya Banyak Para Usaha Usaha UN ANG Saya Terima kasih Sekali Kepada Asumi Yang Saya Tahu Persis Secara Exist Sudah Sering Mengikuti Pameran Pameran Yang Disenggarakan Di Luar Daerah Kemudian Juga Mengikuti Kegiatan Pasar Murah Yang Bisa Mendarakan Atau Sabtu Malam Minggu Pasar Sabtu Malam Minggu Bahkan Saya Sudah Sampaikan Kota Kita Punya Keluang Yaitu Di Bitos Kita Memiliki Lahan 10% Dari Area Yang Ada Di Bitos Bitar Tom Square Nah Itu Saya Sampaikan Bagaimana Kalau Teman-teman Asumi Bisa Memanfaatkan Lahan Yang Ada Disitu Karena Memang Itu Jadi Hanya Pemerintah Kota Pada Saat Di Palu Bitos Itu Kita Sepakati 10% Dari Area Yang Ada Disana Itu Adalah Milen Tujuannya Apa Memberikan Kesempatan Pada Asumi Ini Memanfaatkan Aset Yang Ada Disana Berkumpang Nantik Silahkan Nanti Mengikuti Reset Yang Akan Disampaikan Yang Pada Akhirnya Usaha Bapak Sekalian Akan Bisa Lebih Berkembang Lagi Daripada Yang Fungsinya Satu Harus Ada Pengawan Harus Tahan Dijik Tidak Tidak Menyak Usahawan Kuntinya Itu Kalau Usahawan Kemudian Tengah Badai Sedikit Terus Menyerah Apakah Danti Pengusaha Jadi Pengusaha Jatuh Bang Bukan Raya Akan Modal Berusaha Bangkrut Dipelajari Gimana Tentang Gagalannya Pangkit lagi Kemudian Usaha lagi Bangkrut lagi Pelajari lagi Dimana Ketik Kesalahan Kesalahan Kita Perbaiki Perbaiki Usaha Lagi Lagi Menjadi Terus Benar Kesalahan Jangan Kemudian Masih Awal Usaha Kemudian Tidak Laku Patah Semangat Mudah-mudahan Kegiatan Oksop Yang digagas Oksop Bapak-Ibu Dalam Mengelola Tambahan Bisnis Bisa Lebih Maju Seperti Yang kita Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Maka Pergiatan Oksop Pengembangan Kawasan Dalam Mengelola Usaha Bukan KM Dibawah Koordinasi Dinas Kooperasi Dan Usaha Mikro Kapital Secara Rukmi Saya Nyatakan Dibuang Dan Dimulai Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Kalau Dajak Serius Itu Malah Nantuk Semua Kebiasa Dari kami Itu Guyon Jadi Kalau Disampaikan Dengan Guyon Insya Allah Malah Dabang Nyantuk Tapi Kalau Dajak Serius Itu Mesti Saya yakin Mesti Nantuk Kalau Guyon Saya yakin Teman-teman Itu Bahkan Lain Akan Modal Ecekan Baik Pada Siang hari ini Ada Duara Super Yang akan Memberikan Gabaran Dan Kecerahan Juga Ajakan Kepada Kita Semua Yang Pasti Untuk Kemajuan Kemudahan Dan Kejahiran Kita Di Masa depan Masa depan Kemudian Bukan Besok Mungkin Besok Mungkin Besok Dan Mungkin Tahun Kedepannya Nama Alamat Bidok Saya Buka Bipang Dari Kelurahan Garang Sari Busa Saya Miruman Sari Bimbing Yang mau Saya Tanyakan Kan Saya Dipanggil Sama Teman Teman Itu Uti Jadinya Kedanya Mesti Lali Seandainya Lupa Membayar Kalau Lupa Membayar Apa Kena Kena Dunda Si Tenggit Dundani Dima Loh Ketok Selah Sewu Dundani Itu Yang Saya Tanyakan Cuma Itu Pak Karena Apa Tanyakan Ini Tadi Dihajukan Apakah Juga Dapat Duit Oke Musuh Hasum Ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang Jual Misalkan Kita Sudah Menjadi Anggota BPJS Kita Kami Kerjanya Kata Kiring Ke Masing-masing Pengepul Pengepul Atau Ketok Ketok Suatu Saat Kita Di Perjalanan Jadi Kita Terjadi Keterlakaan Apakah Itu Kita Bisa Tremkan Atau Bisa Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Apakses Tereka Alhamdulillah sehingga setiap bulan di pokok 25.000 itu kan satu perangkat jadi pada dasarnya tinggal kita rekening ternyata diri, kalau tidak punya ternyata diri, ternyata diri ternyata diri, ternyata diri ternyata diri, ternyata diri ternyata diri, ternyata diri sistemnya dalam diri sendiri yang akan kami ambil 20-20.000 tidak usah, sampai-sampai yang pada ini juga kami biasanya itu 3 bulan 3 bulan juga kalau dendam dendamnya itu sebenarnya cuma 2% jadi kalau tidak 2% kan cuma 200 erat apa lagi tapi sebenarnya saya bukan kalau dibuat pikir bagaimana adil-adil itu sebenarnya sudah untuk bayar sebenarnya setelah pakar rata itu tidak ada yang tidak tidak mau tidak mau hanya kesipukan yes yes orang oper kalau ibu berkenan itu langsung isi auto debit ya supaya ibu pak jenang juga tidak usah lagi yang mungkin sudah di debit itu tidak di ATM atau O kekuatan atau pulang BCL ya mandiri mandiri mau mandiri mau mandiri BCL kebetulan bandiri yang kalau itu hukumnya BCA bisa tapi tidak bisa jadi jadi itu sekalian terus oh mungkin nanti itu masalah ekris pelayaran bisa didiskusikan yang kedua waktu itu kita akan terjadi terbitulai dari majar jadi kalau pak jenangkan itu sudah berlanggan berlanggan menunjuk pasal menunjuk pasal itu pasti masuk ke waktu itu keberlangganan jadi itu jawabannya itu maksud dibawahnya keberlangganan bawahnya ke rumah sakit yang paling WK keberlangganan menunjuk ke alam ini ya rumah sakit kakitkan diberi itu kalau rumah sakit dan kerjasama ya berarti cukup menunjukkan di peserta barusan kia tapi kalau rumah sakit dan kerjasama berarti nanti itu kalah kebulu ini programnya tidak salah BIPJK akan menolak resipu kita akan menolak kebetulan ini tidak cerita kalau itu cerita pasti akan ditolak banyak kasus sudah banyak ditolak yang terjadi kesihatan berangkat ibu bilang ini saya mengerjadakan kesini nah kalau saya harus menjadikan konflik kenapa akan kerjaan 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 yang manis kerjaan 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 kalau sudah punya asuransi operasi lain apakah bisa double jawaban saya begini sesuatu sesuatu sifatnya putansi itu biasanya tidak bisa berbicara kecuali asuransi yang lain itu kalau sesuatu yang sifatnya santunan itu bisa double misalkan punya dasar ada ada punya adik atau punya sih dari kecelakaan di dalam area dasar ada memberikan santunan pemakian bisa berbicara dibicara bayar tapi tidak bayar karena jumlah-jumlahnya punya puan dibangun keberikan periburan tanpa ditaksi tapi kalau dipakai itu ditaksi terus dikasih tokopian sama itu kira-kira tidak bisa jadi kalau apuransi lain tidak ada masalah kalau sifatnya ini santunan bisa double tapi kalau sifatnya bela ya tidak ada tiba